Beberapa orang sedang berjalan ke sebuah tempat malam itu Mereka menuju ke sebuah taman di seberang sungai Kidron Ada yang tahu siapa mereka? Ya, itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya Sesampainya di sana, sekelompok orang pun juga tiba di situ Dan yang mengagetkan lagi, ada Judas Iskariot di situ, salah satu murid Tuhan Yesus Sekelompok orang itu adalah para prajurit dan penjaga baik ala yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang farisi Semuanya datang dengan senjata, lentera, dan obor Tuhan Yesus sudah tahu bahwa semua ini akan terjadi kepadanya Ia maju ke depan dan bertanya Kalian mencari siapa? Yesus orang Nasaret jawab orang-orang itu Akulah dia, kata Tuhan Yesus Taukah adik-adik Waktu Tuhan Yesus berkata kepada mereka Akulah dia Mereka semua mundur lalu jatuh ke tanah Hanya dengan perkataan Tuhan Yesus saja Mereka jatuh ke tanah Tuhan Yesus tetap sabar sekalipun mereka mau menangkap dirinya Padahal dia tidak melakukan kesalahan yang pantas untuk ditangkap Sekali lagi Tuhan Yesus bertanya kepada mereka Kalian mencari siapa? Yesus orang Nasaret Jawab mereka Sudah kukatakan Akulah dia Kata Tuhan Yesus lagi Kalau memang aku yang kalian cari Biarkan mereka yang lain ini pergi Tuhan Yesus melindungi murid-muridnya Dia rela dirinya ditangkap Tapi Tiba-tiba Simon Petrus yang membawa sebuah pedang Mencabutnya lalu melukai telinga hamba imam besar Sampai putus telinga kanannya Nama hamba itu adalah Malkus Maka Tuhan Yesus berkata kepada Petrus Masukkan kembali pedang ke dalam sarungnya Apakah engkau pikir Aku tak akan minum piala penderitaan yang diberikan Bapak kepadaku Di saat Tuhan Yesus mengalami masa sulit dalam hidupnya Dia mengalami penangkapan sekalipun tidak bersalah Dia tetap menunjukkan kasihnya kepada orang-orang yang menangkapnya Dia tidak membalas hal jahat kepada mereka yang berusaha menangkapnya Semua ini dilakukannya karena kasihnya bagi kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.